Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sandi Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial Yaitu cara cek nomor resisi cepat ekspres Baik teman-teman Buat kalian yang ingin melacak keberadaan Atau perjalanan paket kalian Yang kalian mungkin membeli sebuah barang Di toko online seperti Shopee Dan kalian memilih kurir atau pengiriman ekspedisinya menggunakan secepat Maka kalian bisa melacaknya Caranya sangat mudah teman-teman Kalian langsung buka playstore ya Di handphone kalian Dan kalian perlu mencari aplikasi Cepat Express ya Seperti ini kalian install aja Dan disini memori yang kalian butuhkan tidak banyak Yaitu hanya 679KB saja Kalian klik install teman-teman Kalian install aja langsung ke handphone kalian Oke sudah selesai ya Selesai dan kemudian kalian langsung buka aja aplikasi Si cepat yang sudah kalian install tadi Oke Klik si cepat teman-teman Nah ini adalah aplikasi si cepat express Dimana kalian bisa Menggunakan aplikasi ini Untuk mengecek ongkos kirim Melacak paket Menggunakan nomor resi Dan lain-lain ya Ini yang menunya ada dua Hubungi kami dan pengaturan Baik karena kita pada video ini akan Melacak paket Atau mengecek nomor resi Si cepat Maka langsung aja pilih lacak paket ya Oke disini langsung masukkan nomor resi Yang muncul Di saat kalian belanja online di Shopee Tokopedia Atau ketika kalian belanja online di Instagram Kalian bisa minta nomor resinya Kepada si pengirim ya Oke ketika sudah mendapatkan nomor resinya Masukkan disini Klik lacak teman-teman Oke ini Oke kemudian Si Oke kemudian Oke kemudian Aplikasi si cepat Langsung menampilkan Hasil lacak paketnya Yaitu nomor resi Tanggal pengiriman Dan kemudian Servis atau layanan yang digunakan Yaitu reguler ya disini Pengirimnya Kiki 1510 Penerima toko Asal Jakarta Dan tujuan dimana Bandar Lampung ya Oke kemudian Detil Pot Apa nih Detil Pot Yaitu penerimaan Dimana paket telah diterima oleh Fadli ya Oke disini Kita lihat dari Outboundnya Yaitu terima permintaan pickup Dari Sopi ya Jadi Paket ini Dikirim Tanggal 2 Ya Tanggal 2 Kemudian paket Didrop di Gerai Bojoh Indah Kemudian Tanggal 2 lagi Jam 19 Paket telah di input Di manifest Jakarta Barat ya Kemudian Langsung Di tanggal yang sama Di jam 20.51 nya Paket telah diterima Di Jakarta Barat Kemudian langsung Sampai di Bandar Lampungnya Yaitu Tanggal 3 Ya Jam 10 pagi Sampai di Lampung ya Oke Disitu kemudian Sedang disortir ya Disortir Dan kemudian Dikirimkan oleh Sikurinnya Di hari ketiganya Yaitu tanggal 4 Dipawa oleh Si Gesit Atas nama Agus Purwanto ya Dan kemudian Sampai oleh penerima Yaitu Pukul 6 Sore ya Nah seperti ini teman-teman Kalian bisa Melacak paket kalian Tinggal sampai mana Paket kalian Dan status-statusnya ya Oke Mungkin itu aja Tutorial singkat dari saya Yaitu cara Melacak Atau cara cek Keberadaan paket Menggunakan nomor resisi cepat Baik Terima kasih telah menonton video singkat Dari saya ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Untuk like, komen, dan subscribe Channel Youtube saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya See you next time Bye bye